selamat datang kembali di channel berbagi 88 di video ini kita akan coba ya setting sebuah ruter tenda F3 ini kebetulan kemarin yang datang temennya saya beli bekas di online shop ini karena bekas jadi seperti ini kita dapatnya plastikan biasa ini sudah disegel tapi dari toko kita coba setting ruter tenda F3 ini menjadi sebuah atau mode rumahan ya mode PPPoE tenta F3 ya kita lihat antenanya seperti apa seperti ini ini lumayan bagus kayaknya teman-teman ya walaupun kondisi bekas seperti ini untuk IP defaultnya 192.168.0.1 jadi kita coba tancapkan adapter dari bawaan tenda F3 nya pada biasanya kalau tenda itu 9 volt ya kita lihat betul ya output output 9 volt 0,6 ampere ya kita coba tancapkan dulu dan coba kita setting ini ya kabel powernya disini untuk colokan powernya ini tombol reset Bismillahirrahmanirrahim seperti ini ya pada biasanya kita reset dulu ya jadi teman-teman seandainya beli router bekas atau memiliki router bekas kita reset dulu agar kembali ke settingan default dan IP nya kembali ke yang tadi 192.168.0.1 kita tinggal tekan tahan ya tombol reset yang diada di belakang tenda ini tekan tahan seperti ini sampai lampu indikator hidup semua untuk router tenda nah itu ya berarti ini sudah terreset set barusan sudah persekian detik atau satu detik sudah hidup semua jadi ini sudah terreset ya kemudian kita setting ya sebelum kita setting kita buat dulu akun PPPoE di mikrotik yang kita miliki sekarang saya sudah berada di halaman PC yang saya gunakan langkah awal kita coba buat akun PPPoE dulu ya di mikrotik yang kita gunakan jadi langkah awal kita masuk di Winbox bagaimana biasa kita langsung koneksikan bisa menggunakan IP address ataupun MAC address dari mikrotik yang kita miliki selanjutnya kita masuk di PPP di sini kemudian kita masuk diskret jadi sesuaikan dengan IP yang akan kita gunakan teman-teman ya di sini kebetulan saya memiliki tiga alokasi IP yakni 60 60 60.1 kemudian 70 70 70 70 70.1 dan 80 titik 80 titik 80 titik 1 teman-teman ya kebetulan karena posisi saya itu ada di IP yang 70 ini ada tiga output teman-teman ya jadi yang mikrotik yang saya gunakan itu ada tiga output artinya tiga jalur ada yang jalur IP 60 ada jalur IP 70 ada jalur IP 80 seperti itu ya sesuaikan dengan keinginan kita aja pada biasanya seandainya saya mau membuat IP baru kita tinggal copy paste aja teman-teman ya anggap aja kita mau menambahkan di IP yang 70 ini kan yang terakhir kita klik di remote ini remote yang di atas ini remote ADD atau remote address jadi disini adresnya ada angka yang paling tinggi yakni 50 terakhirnya teman-teman ya jadi kita tinggal klik dua kali selanjutnya kita copy seperti ini dan kita tinggal buat diname ini diname kita isikan sesuai dengan keinginan kita kita coba isi kita coba seperti ini kemudian passwordnya kita tetapkan aja 1-8 selanjutnya untuk profilnya kita tetap aja dan yang kita ganti remote address yang disini ya tadi kan yang kita copy di angka terakhir yaitu 50 jadi ini kita ganti 51 seperti ini aja kemudian kita apply dan oke kita lihat disini angka kita coba sudah ada ya alokasinya tidak ada koneksi masih karena ini masih belum kita gunakan jadi selanjutnya kita coba tancapkan router yang kita gunakan ke PC ataupun laptop yang kita miliki sekarang saya sudah berada di halaman PC yang saya gunakan ini sudah langsung otomatis terarahkan ke apa ke halaman dan login page atau login tendanya ini IP nya ya kita coba di load 192.168.0.1 disini ada notice ya atau ada catatan one port unplugged ya artinya untuk koneksi one masih belum tertancap jadi kita skip aja seperti ini kita boleh skip dulu semua teman-teman ya skip aja set now seperti ini jadi disini kita skip kita skip-skip terus ya sampai muncul tampilan seperti ini jadi teman-teman seandainya di atas ini ada notifikasi seperti ini buka alaman jaringan itu kita close saja tanda ek yang disini disini untuk menu routernya seperti ini ya ada internet ada bandwidth kemudian ada bridge ada wifi ada sinyal ada port port map ya kemudian DMZ dan sistem jadi kita langsung masuk di menu awal aja di internet karena berhubung tenda F3 yang tadi akan kita coba setting sebagai koneksi PPPoE untuk modenya atau koneksi rumahan jadi kita tinggal pilih PPPoE seperti ini untuk username nya tadi kita ketikkan ya yang sudah kita buat di mikrotik yang kita miliki kita ketikkan coba seperti ini passwordnya kita isikan juga 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti ini untuk service name kita kosongi saja kemudian wifi name atau SSD SSID 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 jadi kita inputkan coba ya coba saja seperti ini untuk wifi password ini password yang SSID nya ya password wifi nya ya di sini ya jadi jangan kita kosongi tapi kita isikan saja satu satu lima kali atau satu satu sampai lapan aja ya 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti ini kemudian kita oke ini sudah mulai menyimpan otomatis ini sudah terkoneksi ya seandainya kita tancapkan sebuah koneksi kabel internet ini masih itu ada tulisan merah teman-teman tidak usah khawatir tidak masalah selanjutnya kita masuk di sistem disini kemudian kita kalau mau memberikan password pada pada tenda F3 yang kita miliki tinggal kita inputkan disini pada biasanya untuk defaultnya saya berikan admin-admin ya admin kemudian admin seperti ini selanjutnya kita cocokkan jamnya yang disini ya di time setup kita pilih bangkok Hanoi Jakarta selanjutnya seandainya mau ganti IP address sebentar lagi ya kita coba oke dulu kita oke nah disini sudah muncul ya kita inputkan admin ya kemudian kita login tuh no ya oke selanjutnya kita coba masuk di sistem seandainya kita mau mengganti IP address kita tinggal ganti yang disini ya login IP address ini bisa kita ganti kebetulan tidak akan saya ganti ini akan saya biarkan default aja selanjutnya kita coba tancapkan sebuah kabelan atau koneksi internet pada router tenda F3 yang tadi sekarang kita coba tancapkan router yang tadi port one ya dan teman-teman juga bisa lihat di samping layar koneksi di jaringan mikrotik yang saya miliki kita coba perbesar ya kita coba lihat di PPP dan kita coba lihat active connection disini jumlahnya masih 99 ya jadi tidak ada bacaan coba atau kita lihat di kios disini tidak ada istilahnya bacaan coba ya ini selatan ya kita lihat selatan disini masih belum ada bacaan coba sekarang kita coba tancapkan router ini router yang sudah kita setting yaitu tenda F3 saya ambilkan sebuah kabel internet dan di belakang sudah kelihatan ya untuk port one ada di paling sampingnya tidak nutut untuk kabel powernya jadi saya geser ini port one nya disini ya yang ada tanda birunya kita coba tancapkan dan sambil lihat di PC yang saya gunakan saya tancapkan di sini seperti ini dan indikatornya sudah sudah hidup ya sudah hidup dah itu teman-teman ya jadi teman-teman bisa lihat di layar kaca temen-temen semua ini halaman mikrotiknya saya miliki ini ada bacaan coba ya ya ini saya blok sudah ada kelihatan yang coba jadi itu adalah settingan yang tadi settingan tenda F3 sebagai mode PPPOE atau mode rumahan ya Oke terima kasih sudah menyimak video ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar membantu channel ini terus berkembang semoga bermanfaat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati